Basti, kali ini Tete dan Anwar lagi mau makan soto sapi yang selalu ramai karena terkenal sama kenikmatannya nih. Penasaran kan senikmat apa? Cus, kita langsung ikutin yuk Basti. Hai Basti. Basti, seperti biasa kalau ada Anwar dan Tete di sini dibikin lapar pasti mau ngajak kalian kuliner. Ini makan enak-enak. Betul, kali ini kita lagi ada di Jalan Gunung Sari. Iya, ini kita mau makan soto sapi padarmun. Udah lain kan? Ayo kita cek aja yang terdalam yuk. Padarmun ini ada soto sapi, soto sapi. Wow. Khasnya khas apa ini? Betawi? Oh Betawi punya. Wow. Oh ini soto sapinya? Itu yang bulat-bulat atau perkedel? Perkedel, cili khas dari soto padarmun. Ini tinggal dikuahin. Terus yang bikin beda dari yang lain katanya ada sungsung. Diapain sungsungnya? Coba liat. Wow. Jadi ga perlu disurus-surus ya. Ini udah ada nih. Yaudah mau dong Anwar sama Tete Sati buatin ya. Buatin ya padamu. Liat kuahnya sabrek-abrek tuh. Wow. Pusatnya ibu. Oh dagingnya itu digoreng ya pak. Semua digoreng. Semua digoreng. Endol. Oh disini kalo yang campur ada paru. Ada babat. Ya pak. Udah lama dagangnya mari. Ini lucu perkedelnya pak boleh coba ga pak? Liat perkedelnya tuh lucu. Dagangnya di tahun 67 ya bu. Enak. 60. Oh berarti ini udah generasi keberapa? Hebat. Udah generasi ketiga. Ya super bu. Diaduk dulu kuahnya biar merata ya. Antara si santan dan susu semuanya. Ih keren. Endol. Endol. Dikasih daun bawang. Daun bawang sama bawang goreng. Ini soto dagingnya. Yuk kita makan ini. Makasih ya bu. Satu porsi daging ini udah ada tomat, paru, babat, iso, perkedel kentang, kikil, kerupuk emping dan bintang utamanya. Sum-sum sapi yang sudah dikeluarkan dari tulangnya. Langsung aja kita guyur pake kuah sotonya Besti dan racik pake sambal acar. Besti ini liat soto campur dalam sum-sum. Aduh. Banyak banget ya Tete. Sum-sumnya banyak banget ya om. Ini yang kepo sama sum-sumnya sudah keluar dari tulang belulangnya liat ya. Kok bisa ga hancur ya. Kamu mereka gini gini. Pake tenaga dalam ya. Kita coba dulu si kuahnya Besti. Bismillah. Aduh aduh kuah sotonya ini bener-bener kental dan creamy banget loh. Gimana engga kuah sotonya terbuat dari campuran santan dan juga susu. Aduh. Agak creamy. Endol pisang. Kental dan balance ya. Ini sum-sumnya war. Ini sum-sum. Liat Besti. Endol. Endol pisang ini sum-sumnya. Mari langsung kita seruput. Wuuuh. Marih maaf Besti. Marih maaf. Sumsumnya ini bener-bener lembut dan pecah di mulut. Sekedar info aja nih Besti. Sumsum tulang sapi ini punya kandungan lemak baik yang bisa jaga imunitas tubuh. Tapi inget jangan dikonsumsi secara berlebihan ya. Endol. Sumsum lumer. Gurih pisang. Hmm. Hmm. Tuh. Ini karena semuanya digoreng ya. Kecuali kikilnya. Liat. Si parunya garing. Paru, cerohan, babat ya digoreng sama mereka. Bismillah. Gak heran dari tadi ya. Yang dateng banyak banget. Ganti anda. Gak rejen ibu. Gak lengkap kalau gak diracik. Wajib. Harus pedes. Mari kita racik. Liat tuh sambelnya tuh. Wuuuh sambelnya kental bener. Udah pasti pedes ini emang ibu. Udah di racik. Udah di racik. Udah di racik ya. Mari. Uh, kita landingkan di atas nasi. Jum segini makin rame. Liat nih orang pada makan. Jum segini ya. Rame banget. Liat nih sum-sumnya ya ampun. Tolong. Buyur ah. Si sum-sumnya itu tau gak siap ya. Ini mah harus bahir. Si kuahnya ini jadi makin sedap ya Kak Teh ya. Iya bener. Tuh. Karena dia kan kayak ini. Kayak minyak-minyak kayak gitu kan. Ayo. Apalagi pas sotonya ini diduetin pake nasi. Rasanya nendang di perut. Dagingnya juga empuk, wangi, fresh ya. Imbang sama kuahnya yang enak banget. Buri enak banget. Cum-cumnya berarti. War boleh dong acarnya war biar makin seger. Makin asem tuh. Aku udah diacarin tuh. Ya ampun besti. Waktu sotonya diracik pake sambal dan dimakan pake acar. Rasanya bombastis di mulut. Liat aja tuh. Tete sama Anwar bener-bener kenikmatan. Juruannya banyak banget. Sum-sumnya juga banyak. Terus ada mping-ping yang udah lumer kena kuah kan jadi ini ya. Agak-agak ngantelin kuah ya. Endol. Kikil. Dan dia hebat loh. Antara si santan sama susu tuh balance gitu ya. Jadi kalau susu doang kan agak-agak nyampur ya. Mereka berkolaborasi dengan baik ya. Dan potongan daging gorengnya liat deh besti. Bener bejibun. Langsung aja kita masukin isiannya ke dalam mangkuk yang udah diisi kecap, minyak samin, garam, dan lada. Biar makin lengkap kita tambahin empinnya. Terakhir kita kucurin sama kuah sotonya. Ini kan pesan yang daging nih. Daging doang. Entok-entok daging. Daging entok. Iya. Ini pakai perkedel tuh yang tadi ini. Kamu bilang kayak tahu kulut dadah kan. Sebenarnya sih pada dasarnya si kuahnya sama ya? Sama. Cuma tergantung dari isiannya. Mau isi jeruan, bikil, api daging doang. Iya. Ayo. Ini dagingnya. Gede banget dagingnya. Tekstur dagingnya ini pas banget buat digigit besti. Pokoknya semangkuk soto daging ini bakalan bikin food happy. Ada sensasi yang beda. Biasanya kalau orang itu kan dagingnya direbus. Betul nggak? Kalau dia, dagingnya itu digoreng. Jadi memang kriuk. Crunchy. Tekstur dagingnya lebih berasa ya? Lebih berasa. Ini best. Buat kalian yang lagi lapar-lapernya, bingung mau makan apa. Yang hidangan-hidangan beruah, ya. Penambahan harus makan, minat. Dan sekarang kita akan memberikan rating untuk soto Pak Darmun. Pak Darmun yang ada di daerah? Gunung Sahari. Iya. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... Ratingnya adalah... Yeay! Sekarang semua bener-bener enak banget dan tempatnya juga ramik. Yang kewajiban datang ke sini. Tandanya bikin lapar. Aprop! Endes. Terima kasih telah menonton!